Yang ini udah dihabisin segini, yang ini udah dihabisin segini Udah lebih dari 5 kali aku cobain Concealernya Studio Tropic Yang memiliki 2 aplikator yaitu PAM dan juga ada applicator Draw Flat kayak gini, makanya disebut dengan Concealer, tapi foundation ini tuh Kompleks banget ya menurut aku Karena dia itu non-silicon Jadi kalian gak bisa pake silicon base primer Aku udah coba beberapa jenis primer Untuk mencoba foundation ini Dan kesimpulannya adalah Paling bagus itu dipake 1 PAM aja Dan cukup dengan priming waternya Studio Tropic Let's see ya Semprotin dulu Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kalo kalian maunya nyari finish foundation yang bisa bikin kulit kalian kayak Porcelain kayak barbie full coverage Berarti jawabannya bukan ini Tapi kalo kalian cari foundation yang lightweight Yang natural finish, yang almost looks like skin tint Jawabannya adalah ini Jadi kalo cara pake yang salah Hasilnya gak bakalan sememuaskan itu Dan aku ada 2 shade yang sebenernya cocok di aku Tapi yang lebih cocok di aku banget itu adalah N02 Dia punya 17 shade yang udah disesuaiin sama kulit Indonesia Super proud of you Studio Tropic Oke? Kita akan pake sekarang juga Satu PAM aja Beneran deh Dia gak boleh banyak-banyak Karena aku mau kasih liat teksturnya ke kalian Dia super watery banget Apakah dia bisa dipake sebagai concealer? Menurut aku Ya karena applicatornya bisa ada doflate Ya bisa aja dijadiin concealer Tapi untuk coveragenya sendiri Dia itu bener-bener lightweight banget Dan untuk aku tuh gak bagus kalo di build up Dia lebih bagus kalo dipake satu layer aja gitu loh Tapi coveragenya tuh light to medium buildable gitu Gak bisa dibikin jadi full coverage Karena kalo dipaksain jadi full coverage Malah hasilnya tuh kayak aneh di muka Bukan jenis foundation yang bikin kayak hasil makeupnya tuh The kulit away di kulit Itu bukan ya Ini tuh lebih kayak ke arah makeup kekinian Clean aesthetic girl makeup gitu finishnya Dan pas banget aku juga kayak ada jerawat Jadi kalian bisa liat kemampuan dia untuk cover jerawatnya tuh segimana Kenapa aku ambil 2 PAM? Karena aku pake sponge Kalo kalian ngeblendnya pake brush Satu PAM aja itu juga cukup banget Menurut aku ini salah satu produk foundation yang paling susah banget untuk di review Karena kalo salah pakenya tuh hasilnya bisa gak sebagus pada saat kalian pakenya tuh bener gitu Nah pada saat 1 PAM, 2 PAM doang pakenya Hasilnya tuh sepuluh list ini Skin like finish Seperti yang kalian bisa liat Dia itu cuman meratakan warna kulit aku Dan bikin kulit aku terlihat seperti lebih shine, healthy glow Tapi tetep kayak kulit asli aku Terus untuk jerawat ter-cover sedikit saja Aku pernah cobain untuk aku build up Malah hasilnya tuh jadi gak bagus Dia malah kayak lebih emphasizing my pores gitu Dan apalagi kalo dipakein silicone base primer Dia kayak kurang nyatu gitu temen-temen Dia juga ada banyak kandungan ingredientsnya Contohnya kayak fig gitu ya Yang rich in antioxidant Emang lebih ke arah skin tint, foundation tint, concealer Karena packagingnya itu ada doflat dan juga ada pump Paham aja sejauh ini review aku Nah ini hasil optimalnya tuh kayak gini Jadi kalo kalian gak punya permasalahan kulit Kayak aku yang disebelah sini Ini flawless banget Tapi kalo misalnya kalian ada acne Dia tidak terlalu meng-cover acne-nya Bisa di-combine dengan concealer kalian yang lain Tapi jangan di-build up pake foundation ini Kita kasih-sake ambil kap kita dulu Sekarang Oke jadi ini udah aku set pake finishing powder Dan look at my skin Masih ada healthy shiny glow-nya Dan kalo misalnya kalian mau nambahin coverage Saran aku kalian bisa pake foundation powder aja Di tap-tap di area yang kayak kalian butuhkan Contohnya kayak di under eye kayak gitu Nah kalo untuk jerawat harusnya kalian tap-tapin concealer Tapi aku pribadi gak merasa ini kayak perlu aku cover lagi Aku lagi pengen natural aja Sekarang kita akan lanjutin lagi makeupnya Ini aku pake blush Blushnya juga langsung jadi merata Keblendnya gak masalah sama sekali Another point plus adalah dia gak creasing sama sekali Walaupun teksturnya super liquid kayak tadi Bronzer time Aku mau tambahin finishing powder di area yang mau aku tambahin coverage Look at my skin Dia bener-bener kayak real skin Dan sekarang kita akan selesaikan makeup kita Cus Here are the final look Liat masih real skin, real complexion Kayak healthy glow finish Itulah yang akan kalian dapatkan dari foundation ini Jangan berusaha untuk mendapatkan porcelain dampul makeup look ya Dan sekarang terakhir kita akan oxidation test Ini udah aku dimin dari tadi Sekarang kita akan ambil lagi satu pump yang baru Taraaa Warnanya nyaris gak ada perubahan Cuman ada pengeringan aja Masih di satu undertone yang sama Cuman yang ini tuh kayak udah lebih nge-set aja Begitu di-blend lagi Warnanya jadi sama lagi Jadi bisa dibilang Hampir-ampir gak ada oksidasinya Semoga review aku bisa membantu kalian Yang bingung mau beli Foncillernya Studio Tropic atau enggak Dan semoga review aku jelas Mari kita mulai kembali videonya Apakah kalian tertarik? Komen di bawah Perniarta